selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara untuk cek paket kalian guys menggunakan nomoresi tanpa aplikasi guys jadi intinya kita akan mengecek paket kita udah sampai mana gitu guys nah disini untuk semua ekspedisi ya teman-teman ekspedisi yang kotutorial maksud itu JNT, JNE, Cepat atau lainnya guys yang ada di Indonesia nah langsung aja ke cara yang pertama guys cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini nah setelah itu kalian buka browser hp kalian guys nah disini kotutorial menggunakan google chrome jika kalian menggunakan browser lain bisa kok misalnya browser bawaan hp kalian itu juga bisa nah kalian buka aja setelah itu kalian di bagian mesin telusur atau search engine ini kalian ketikkan cek resi kayak gini guys kalian ketikkan cek resi terus kalian cari nah setelah itu kalian masuk aja ke cek resi sini guys nah cek resi ini adalah salah satu web yang digunakan untuk mencari tahu informasi paket kita udah sampai dimana gitu gunakan nomor resi guys nah setelah itu kalian tinggal masukkan aja di bagian nomor resi ini guys kalian masukkan nomor resi yang kalian dapet guys misalnya kalian tanya bang nomor resi itu yang mana sih bang kalian bisa tanya misalnya kalian beli online gitu kalian bisa tanya ke penjualnya bang minta nomor resi yang udah dikirimkan tadi nah nanti penjualnya akan mengirimkan nomor resi kepada kalian guys nah setelah kalian dapet nomor resinya kalian masukkan disini guys disini kotutorial akan memberikan contoh nomor resi yang kotutorial punya nah disini kotutorial udah masukkan nomor resi yang kotutorial punya ini cuma contoh ya Gigi ya kalian masukkan nomor resi yang kalian punya setelah itu kalian cek resinya kalian klik nah setelah kalian pilih cek resi kalian scroll ke bawah setelah itu kalian pilih ekspedisinya nah disini kotutorial itu menggunakan ekspedisi si cepat jadi kita pilih si cepat jika punya kalian yaitu nomor resinya itu dari JNE atau JNT kalian tinggal pilih JNE atau JNT Express gitu atau yang lainnya guys nah karena disini kotutorial menggunakan si cepat jadi kotutorial pilih si cepat guys nah setelah kalian pilih nanti disini akan muncul informasi tentang pengiriman kalian nah disini kotutorial dengan nomor resi sekirian itu statusnya udah diterima guys nah ini udah diterima tanggal ini guys dari Aksom atau pengirimnya ini Aksom nih kota Tangerang nah dikirimkan ke alamat sini guys nah statusnya udah diterima jika kalian scroll ke bawah itu barangnya kotutorial dikirim tanggal sekian 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 gini dari Shopee nah kalian tinggal scroll ke bawah nah yang paling bawah itu adalah status terakhir pengiriman kalian guys nah misalnya punya kalian kalian udah scroll ke bawah terusan paling bawah di tempat kalian itu ini paket keluar dari Madiun out maksudnya ini dimana maksudnya itu out keluar dari Madiun itu paket kalian itu mampir transit ke Madiun terusan akan dilanjutkan lagi ke tujuan berikutnya nah tujuan berikutnya yaitu nganjuk jadi paket itu gak langsung dikirim ke rumah kalian itu jadi harus ada namanya disortir dulu tempat sortir tempat peristirahatan dulu lah kasarannya kayak gitu jadi baru dikirim ke tempat kalian nah dari Tangerang ke tempat kotutorial itu kurang lebih 3 hari ya nah ini kalian bisa lihat ini tanggal 8 bulan 6 dan sampai di tanggal 11 kurang lebih 2 hari eh 3 hari ya 3 hari pas lah dan disini udah sampai paketnya dan diterima oleh ibu warsini nanti kalau umpamanya sudah diterima nanti ada tulisannya seperti ini paket telah diterima oleh siapa gitu guys ibu warsini keluarga serumah kayak gini guys nanti ada detailnya seperti ini nah jadi misalnya kalian tanya bang punya ko itu lagi in out gitu kalau in out itu tandanya masih dalam perjalanan guys jadi jangan bingung lagi dalam perjalanan dan jika udah delivered kayak gini itu tandanya udah diterima guys itu untuk cek resi yang si cepat misalnya kalian pengen cek resi JNT atau JNE bisa juga nih kotutorial kasih contohnya nih nah disini misalnya kita akan cek nomor resi JNT kita tinggal ketikan aja nomor resinya nomor resinya kotutorial untuk JNT itu ini guys nah kita tinggal aja cek resi nah setelah itu kita tinggal pilih JNT Express kayak gini nah tada ini keterangannya dari JNT nya sudah terkirim dengan status terditerima gitu udah diterima maksudnya bukan terkirim nah dan ini udah diterima oleh ibu warsini guys dan ini kalau kita lihat berangkatnya itu dari Jakarta nah setiap pengiriman itu beda-beda kalau tadi kan si cepat kan dari atas ke bawah sedangkan ini kebalikannya guys kita ngeceknya dari bawah ke atas nih kita cek dari tanggal yang termuda nah ini tanggal 20 dikirim dan diterima tanggal 23 nih nah ini udah diterima nah kayak gini guys pokoknya kalau masih tulisannya belum delivered itu belum diterima ya guys ya kalau udah delivered itu udah diterima dan biasanya kalau udah diterima itu ada tulisannya diterima oleh siapa gitu nah kayak gini guys kalau masih transit atau drop point itu masih belum sampai guys ya ya mungkin videonya sampai sini dulu semoga paket kalian cepat sampai dan sesuai barangnya ya guys ya dan semoga video ini dapat membantu kalian tinggalkan komentar di bawah jika kalian ingin request atau tanya tentang tutorialnya bye bye selamat menikmati